Hai baik selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf hari ini saya kembali lagi tidak bisa mengisi kuliah karena ada jadwal rapat yang tidak bisa diwakilkan yang anehnya selalu datang di hari Kamis mohon maaf sekali lagi jadi saya akan mencoba menyampaikan materi hari ini dengan cara yang singkat nah hari ini saya akan menyampaikan materi yang ada di yang sudah online sejak lama akan saya kopikan tautan ini di deskripsi form deskripsi yang ada di bawah video yang akan saya sampaikan adalah materi minggu ke-2 dan minggu ke-3 tidak jadi yang-jangan-jangan oke jadi ini adalah websitenya server untuk apa namanya menyimpan materi kuliah saya Anda bisa memilih groundwater geology kemudian ini adalah slide slide yang ada di yang sudah di sistem nah terkait dengan materi saya akan membuka file yang judulnya minggu ke-2 slash 2 kita tunggu atau lebih baik kita ini saja dulu oke kita sekarang mencoba membuka ini saya tutup saja dulu oke nah jadi sekarang saya mencoba membuka slide ini saja jadi yang pertama adalah yang ini yang week 2.2 ya jadi disini saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan definisi ya jadi yang pertama ini biasa referensi anda tidak harus menggunakan referensi ini terlalu tua menurut saya jadi bisa anda googling dan mencari referensi yang lain yang lebih up to date nah ini minggu ke-3 nah ini minggu ke-2 ya jadi sebenarnya geologi itu terdiri dari material petrologi batuan sedimentologi dan struktur jadi geologi itu sebenarnya hanya bicara tiga ini utamanya ya nah peran geologi di hidrogeologi itu adalah untuk petrologi itu membuat atau menjelaskan karakteristik batuan jadi ada deskripsi proses pembentukan klasifikasi apakah ia masuk batuan beku sedimen maupun metamol kemudian sedimentologi kemudian sedimentologi kemudian fitur sini lapisan-lapisan batuan itu bagaimana urutannya dari yang paling tua the oldest to the youngest gitu ya kemudian geologi geologi structure in hydrogeology jadi kalau di hidrogeologi itu fault atau sesar itu bisa mengendalikan arah aliran air so fault controls groundwater flow jadi kita harus tahu sesarnya ada di mana arahnya kemiringannya kemudian apakah sesar itu memicu banyak fractures nah itu kita harus tahu ya nah ini istilah-istilah yang seringkali kita tangkap di di geologi gitu ya jadi hidrogeologi itu ada yang bilang hidrogeologi ada yang bilang geohidrologi ada yang bilang groundwater geologi tapi intinya yang kita bicarakan itu adalah geologi ya geologi dan perannya terhadap keberadaan air ya jadi we are talking about the role of geology to control groundwater and its flow and also the process related to the groundwater flow itu yang akan kita bicarakan ya ini bisa dilihat nah awalnya hidrogeologi di Indonesia itu hanya berkaitan dengan apa namanya pencarian air ya membor sumur padahal sebenarnya banyak sekali aspek geologi yang yang terkait ya jadi ada water supply yang tadi pertama kali motivasi hidrogeologi di Indonesia yaitu terkait water supply kemudian ada ini apa namanya regional planning, regional planning, groundwater contamination, engineering geologi, hydrocarbon exploration, ini mineral exploration, geothermal, kemudian geohazard, salah satunya adalah saltwater intrusion nah ini tipe-tipe batuan yang paling banyak ini adalah siklus batuan ya Anda bisa lihat sendiri ininya gambarnya jadi seluruh batuan itu terkait ya nah ini kalau misalnya kita lihat batuan beku batuan beku itu adalah hasil pembekuan dari magma jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda punya satu gelas koktel ya es buah, fruit cocktail, a glass of fruit cocktail kemudian Anda isi air kemudian Anda isi apa dengan es dan Anda taruh di freezer ya so you put a glass of fruit cocktail in the freezer and then after an hour what we can get a popsicle right so the all of the fruit is frozen in the ice seperti itulah kira-kira batuan beku nah batuan beku itu komposisinya macam-macam dan itu sangat bisa dijelaskan dengan analogi we can use this analogy if you have a fruit cocktail and then you have another fruit cocktail containing another kind of fruit jadi isi dari fruit cocktail sendiri itu berbeda-beda gitu ini adalah beberapa apa namanya komposisi kimia dari batuan sebentar ada pengumuman I am on a train right now oke 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 versi bahasa Inggris tunggu sebentar selamat menikmati kasipan Teruskan kemudian, pastikan tidak ada yang diberikan. Untuk keselamatan, ini terbuka untuk membuka pintu tren sebelum tren berhenti. Terima kasih telah mengubah perusahaan tren dari firman Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Oke, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Jadi ini adalah beberapa foto batuan beku yang ada di alam. Biasanya akan seperti ini. Anda bisa lihat ini ada kekar-kekar yang muncul atibat pembekuan peninginan dari mama. Kemudian Anda juga bisa lihat fruit cocktail yang tadi saya ceritakan. Jadi ini potongan-potongan buahnya begitu ya, dalam bentuk mineral. Mineral itu adalah hasil pembekuannya. Yang kalau menyatu menjadi batuan. Ini contoh yang lain lagi, Anda bisa lihat fruit cocktail ini. In real general yang berbeda. Warnanya pun bisa berbeda. Ini semua dikendalikan oleh chemistry. So the color is controlled by the chemistry of the rock. When they are solidified. Kemudian ini ada porosity and permeability in igneous rock. Ini kemudian muncul bahwa porositas dan permeabilitas batuan. Jadi porosity itu adalah pori. Porus. Tongga-rongga. Jadi lubang-lubang yang ada di dalam batuan. Kemudian kalau permeability is the connecting. The connection between points. Between points. Jadi porosity rendah. Permeability pasti rendah. Tapi porosity-nya high. Porosity-nya besar. Belum tentu permeability-nya ikut besar. Ini kita bisa bayangkan porosity itu sebagai satu ruangan kita di kelas. Dan ruangan kelas di sebelah. Dan permeability itu adalah connecting doors between rooms. So we can imagine a void as a room, classroom. And then another void is another classroom. And then permeability is kind of a door which connects those rooms. Ya. Kalau pintunya tertutup. We close the door, we cannot move to another room. And also if the door is bigger and then more people can flow from one room to another room, more people can flow. Oke. Ini hasil penelitian saya dicermai. Ini residual soil. Jadi soil hasil kelapukan. Hasil weathering dari soil itu. Permeability-nya berbeda-beda ini. Sentimeter per minute. Ini juga. Nah ini adalah salah satu contoh kita men-summarize hasil dari penelitian. Jadi kadang-kadang hasil-hasil yang bentuknya begitu ini sering tidak kita summarize. Akibatnya orang tidak bisa melihat hasil penelitian dengan cepat. Jadi ini adalah salah satu contoh yang saya buat untuk penelitian. di sini ada elevation, ada volcanic fascia, dari volcanic core di bagian puncak ke arah distal, daerah lereng, foot slope. Kemudian di sini ada description of the lithology. di sini kita juga punya zona. Zona 1, 2, 3. Jadi saya membuat zona ini. Based on the occurrence of the groundwater spring. Then here we have the number of the spring. Kemudian ini adalah kebitnya, discharge of the spring. Then we can see the description of the spring. Jadi kalau Anda yang meneliti tentang biologi di batuan volcanic ini bisa jadi contoh. Oke, as an example, how to summarize your result. This is my summary as well. Ini summary dalam bentuk grafisnya. Jadi di bagian sini, di bagian kiri, itu puncak. The peak of the Ciremei Mountain. Di sini adalah foot slope-nya. Di sini adalah geologi sederhana, simplified geologi. You can see the location of the groundwater spring. Di sini, you can see pyroclastic, pyroclastic, lava flow, lahar deposit. It's the majority of the rocks in the zone. So this zone is pyroclastic, this zone is pyroclastic. And then moving to the foot slope, you can see lahar deposit. Which has more groundwater springs. Punya mata air lebih banyak. Oke, ini yang lain lagi. Saya bisa jelaskan pada kesempatan yang berikutnya. Oke, jadi kurang lebih ini yang akan saya sampaikan dalam video yang pertama ini. Jadi yang tadi adalah materi pertama yang akan saya sampaikan. Ini saya penggal menjadi dua bagian. Untuk bisa mengisi dua minggu yang kosong. Jadi kesimpulannya adalah bahwa batuan itu bermacam-macam. Yang mana batuan itu adalah bagian dari ilmu biologi secara keseluruhan. So if you study geology, you will study petrology, the kind of rocks, and how the characteristics. And then you will study the sedimentology, the layering of the rocks. And then the geology structure. You study the poles, the tar, and the poles. You study those three components in geology. And then you're going to apply those three components into the hydrogeological system. So if you find, what should I call it? There are in Wuhan recharge area, where rainwater was infiltrated into the ground. And then you have, you'd have the flowing zone. And then you would have the discharge zone. Where the groundwater emerge to the surface. Where you would find many groundwater springs. So Anda mengaplikasikan tiga komponen tadi. Petrology, sedimentology, and geological structure into the system. That's how you learn, you put geology into hydrogeological context. Ya. Jadi itu, dan tugasnya adalah coba mensamarikan kondisi geologi di calon daerah riset Anda masing-masing. Saya tahu Anda mungkin ada yang belum punya optik, bahkan mungkin lokasi, pilih saja. Yang mana saja, mungkin daerah S1-nya dulu. Coba dipilih, kemudian disamarikan kondisi geologinya seperti apa. Anda bisa membuatnya sebagai slide, Anda bisa membuatnya sebagai sketch. dalam satu halaman terserah Anda. Karena itu sebenarnya bukan buat saya, itu buat Anda sendiri. Silahkan Anda upload juga itu di tempat-tempat di media sosial, di slide share, atau dimanapun Anda biasa mengupload dokumen-dokumen hasil kerja Anda. So, your task will be to summarize the geology of a location of your own, of your choice. You can pick any location that you want. But I prefer you would choose your future species location. But you would also, you may also choose your undergrad species location. It would be good to see the geology of another nation, another country, such as from Africa. I would like to see that. But you, if you wish, you can, you could always choose your future species location. Try to summarize the geology in form of PowerPoint slide. Don't make too many slides, just tell me the geology. And then, it's a slide, or maybe you could show one which gets about geology. All of those things are not for me. Sorry. It's for you. So, you could upload it somewhere online, on the social media, in the slide share, or anywhere that you would choose to upload your document. And then, share it with us. Share it with me. Okay. Selamat pagi. Good morning. Sekali lagi, maaf. Saya tidak bisa mengisi. Dua kali. Setelah ini, saya akan publish video yang kedua. Selamat menonton, selamat belajar secara lebih bebas. Salam dari Purwakarta. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menonton. Selamat men derimut. Selamat men Moycimoment. No. Istimum. Selamat men. Satu do duimut. Selamat men. Selamat men�. Selamat men. Selamat men.